Halo semua, balik lagi sama Rikando. Hari ini, gue mau review satu buah makanan, yaitu yang ada di depan gue. Jadi McDonald's ini, mereka lagi keluarkan menu spesial menjelang hari kemerdekaan Republik Rakyat Indonesia. Jadi kalau kalian lewatin McDonald's, pasti ada sepanduknya, mereka punya menu-menu spesial. Dan salah satunya adalah Burger Balado Spesial. Lalu, gue juga ada pesen satu pie mangga susu. Ini pie mangga susu. Ukurannya kayaknya agak kecil ini. Iya, ukurannya kayaknya lebih kecil daripada yang biasa ini. Dan burgernya. Rasa kita Indonesia. Burger Balado Spesial ini, yang single, itu harga ala kartnya Rp27.000. Sedangkan untuk pie mangga susunya, itu harganya Rp12.000. Jadi penasaran rasanya kayak gimana? Yuk, kita cobain aja. Jadi ini Burger Balado Spesial. Wah, sambal baladonya banyak banget. Lalu ada apa lagi? Oke, jadi gue siapin satu minuman dulu, Coca-Cola. Kalau-kalau gue kepedesan. Soalnya gue orangnya nggak terlalu bisa makan pedes. Jadi kalau ngomong tentang telur balado, gue bakalan keinget telur balado yang ada di, maksudkan Padang. Telur balado di rumah Padang, biasa sih gue suka ya. Gue pengen penasaran aja McDonald's, keluarin rasa balado yang bener-bener cita rasa khas Indonesia. Enak nggak nih sambalnya? Kita cobain aja. Gue potong biar kalian bisa lihat. Jadi ini adalah cross-section daripada Burger Balado Spesial dari McDonald's. Ada tentunya rotinya. Terus di dalamnya ada beef patty. Lalu ada telur. Dan nggak ada saus tomat. Nggak ada saus sambal yang dari saset. Langsung sambal balado. Untuk rotinya sendiri, kalau kalian lihat tadi secara detail, secara close up. Di atasnya itu kayak ada butiran-butiran apa gitu. Nggak tahu itu cheese atau apa. Tadi gue rasain kayak bukan bener-bener cheesy banget. Mungkin kayak sedikit breadcrumbs. Tapi gue juga nggak jelas itu apa. Tapi nggak terlalu ada rasa. Untuk bahannya sendiri, kayaknya ini masih baru. Nggak kering. Masih enak dimakan rotinya. Telurnya dimasaknya dengan baik. Nggak sampai terlalu overcooked. Jadi keras dan alot gitu. Perfectly fine. Itu well cooked. Bukannya setengah mateng ya. Telur mata sapinya. Untuk beef patty-nya juga yang standar. Hari ini dia masaknya juga bagus. Nggak overcooked. Nggak kering. Nggak keras. Jadi masih enak dimakan. Sekarang untuk sambalnya. Sekarang kita ngomongin pedasnya dulu. Tingkat kepedasannya buat gue lumayan agak pedas. Tapi buat beberapa orang gue rasa ini sama sekali nggak pedas. Buat gue cukup untuk buat gue berkeringat. Nah untuk cita rasa baladonya sendiri. Rasanya hampir dapet. Seperti kayak telur balado yang kita dapet di rumah makan padang. Gue makan burger balado begini aja. Kepedesan. Udah keringetan gue. Gimana kalau gue makan sambyang ya. Perlu nggak gue bikin sambyang challenge. Menurut gue sambal balado. Yang dibuat McDonald ini. Tomatnya masih kerasa. Masih bisa diterima banget. Masih lumayan banget. Manis-manis asamnya dapet. Terus kayak ada bau jeruk sedikit. Menurut gue gurihnya masih dapet. Lumayan. Nah kalau kalian tanya. Cocok nggak sih sambal balado dimasukin ke burger? Surprisingly. Menurut gue cocok-cocok aja. Not so bad. Yeah. Cukup mengejutkan. Tapi lumayan loh. Cobain aja sendiri. Sekarang kita cobain. The mango custard pie. Atau yang kita bilang. Pie manga susu. Ini memang keliatannya lebih kecil. Kecil banget. Tuh perbandingannya. Cuma sepanjang jari telunjuk gue doang. Kita potong ya. Bisa kalian lihat. Jadi memang ada mangganya. Lalu sampingnya ini kayak susu ini. Jadi ini seperti. Nggak bener-bener cair banget. Jadi agak kental. Dia kayak pasta. Susunya. Kita cobain aja. Oke. Oke. Kulit luarnya garing. Seperti yang biasa kita makan. Untuk pie-nya. Jadi standar. Cuma easy filling-nya. Untuk susunya ini. Nggak terlalu terasa ya. Ringan banget susunya. Jadi yang lebih dominan adalah manganya. Nah. Ini gue nggak tahu ini mangga apa. Flavornya ini. Rasanya mangga kemana. Tapi yang pasti bukan harum manis. Dan juga bukan gedong. Kalau gedong kan punya. Cita rasa yang dominan ya. Yang tebal. Yang kuat. Harum manis juga punya. Cita rasa khas. Yang berbeda. Tapi dia lebih ringan. Daripada gedong. Tapi ini bukan harum manis. Dan bukan gedong. Gue nggak tahu ini apa. Lumayan. Tapi. Mungkin beberapa orang nggak gitu suka kali ini. Kalau buat gue. Oke lah. Jadi di dalam pie mangga susunya. Itu memang bener-bener ada manganya. Kayak dadu-dadu kecil. Dan dimasaknya udah jadi. Halus banget ya. Kerasa gigit manganya tuh udah nggak ada lagi. Jadi udah kayak cair banget. Karena udah lembut banget. Jadi kalau kalian suruh gue nilai. Nilai burgernya berapa. Dan nilai pie manganya berapa. Untuk burger balado spesialnya. Gue kasih nilainya 8 dari 10. Tapi untuk pie manganya. Ini gue kasihnya 6,5 dari 10. Oke. Jadi itu aja buat hari ini. Kalau kalian suka video ini. Please like. Subscribe. Dan share. See you guys. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.